KPU Provinsi Bungkulu menggelar Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Pencocokan dan Penelitian KPU Tingkat Kabupaten Kota Hasilnya sebanyak 1.506.003 jiwa masuk dalam daftar pemilih sementara Dengan rincian 760.265 pemilih laki-laki dan 745.738 pemilih perempuan Jumlah ini bertambah dari jumlah daftar penduduk potensial pemilih Atau DP4 yang dicoklit Hasil DPS ada penambahan 1.704 pemilih baru Hasil DPS ini akan diumumkan dan dibuka masa sanggah ke publik hingga 27 Agustus Warga yang belum terdata bisa melapor ke Panitia Penyelenggara, PPK, PPS maupun KPU Kabupaten Kota Ya bisa melalui cek DPT online Di situ bisa dilihat Kalau memang belum masuk di dalam daftar pemilih sementara Nanti kan ada namanya DPS KP ya Ternyata sementara hasil perbaikan Nanti akan kita data kembali Dan kita sesuaikan dengan dokumen kependudukannya Abis itu setelah itu baru terakhir ditetapkan sebagai DPT ya bang? Ya nanti terakhir untuk KPU Provinsi Bungkulu Itu sesuaikan dengan tahapan 23 September 2024 Sementara itu jumlah TPS di Provinsi Bungkulu Sudah ditetapkan KPU yakni berjumlah 3.451 TPS Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bungkulu